Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai teman-teman semua ketemu lagi ya di Mama Alisa channel Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya Oke mam saya hari kegiatan hari ini jadi hari ini aku lagi libur jualan Jadi pagi-pagi mau bikin sarapan nah ini aku mau bikin nasi lewat aja deh biar praktis Jadi hari ini dua kali masak ya mam nah hari ini juga banyak banget nih Kondangan-kondangan di tempat mam gimana nih banyak yang ngajatan atau enggak Oleh tempat aku lagi banyak banget yang ngajatan ya mam Nah ini balik lagi ke video jadi hari ini aku mau bikin sarapan sendiri aja Lagi males keluar gitu biasanya pagi-pagi suka nyari sayuran gitu ya Tapi berhubung di kulkas ada sayuran untuk dua harian gitu Jadi aku yang sekalian mager gitu loh mam Jadi untuk sarapannya ini aku mau bikin sendiri aja Ini nasi lewat terus nanti bikin gorengan aja udah gitu aja deh Nah biar nasi lewatnya sedap ini aku gorengin bawang sama bawang putih gitu Bawang merah sama bawang putih terus aku kasih minyak tanpa dikasih santan lagi Jadi udahlah kayak gini nah ini sengaja banget doangnya yang aku bikin mateng banget Biar si nasi lewatnya itu wangi ya mam Tadi di bawah udah pake daun salam cuman disini aku lagi gak punya daun serai Jadi untuk daun serainya aku skip tapi tetep enak kok Dan jangan lupa untuk seasoningnya masukin ya mam Disini untuk seasoningnya aku cuma pake kaldu ayam aja gak pake apa-apa lagi Ini satu bungkusan gitu pas banget ya Aku masaknya juga cuma dua gelas karena aku masaknya untuk sarapan aja Nanti siang masak lagi ya pokoknya ini untuk masak sarapan aja Dan kalau siang lagi tuh nasinya nasi biasa gitu mam Oh iya mam gimana nih kabarnya mam semua di rumah Semoga mam selalu dalam keadaan semangat ya Selalu sehat selalu dilancarkan segala urusan dan juga lancarkan rezekinya ya mam Amin ya Allah ya rabbal alamin Nah mam hari ini masak apa pagi-pagi atau udah siang Pastinya nontonnya pas udah siang ya karena aku itu postingnya di siang hari gitu Habis juara setengah saat itu aku baru posting video gitu mam Dan yang pastinya di jam-jam kayak gini itu mam udah pada rebahan ya Udah pada santai atau lagi pada ngapain nih Biasanya sih aku kalau jam-jam segitu tuh lagi santai Nanti repot-repotnya lagi sore hari gitu Dan balik lagi ke video Nah ini berhubung emang lagi mager ya Jadi yaudahlah gorengannya pun bikin aja Karena berhubung di kulkas juga ada kol, ada wortel, ada daun bawang sama seledri Jadi capcus bikin aja Jadi gak harus belanja-belanja dulu ya Yaudahlah yang ada aja kita goreng Biasanya sih aku yang males ya repot-repot begini Mendingan juga beli gitu kan 5.000 dapet 4 udah gitu cukup untuk 1 kali makan Tapi ini bikin aja Karena emang akunya lagi mager keluar gitu mam Nah ini kalau bikin sendiri sih segini dapetnya banyak ya mam Bisa sampai siang juga nih Untuk minyaknya udah aku panasin Ini pakai penggorengan yang Andalan aku sekarang untuk goreng-goreng Karena seneng banget ngegoreng pakai ini tuh Yang gak lengket Makanya ini andalan aku banget deh Ini udah aku panasin Tinggal masukin aja gorengannya Nah untuk gorengan Ini karena emang menggorengannya kecil Biasanya muatnya cuma 3-4an gitu Tergantung gede kecilnya Kalau gedean itu paling muatnya 3 aja Tapi kalau misalnya kecil itu ya Paling 4 atau 5 lah bisa ya Cuma aku disini biasanya sih pengen yang sedang-sedang aja Itu bisa di 4 sama di 3an Nah ini karena masak nasinya sedikit Ini udah mateng tuh Nasinya sedikit banget Ini cukup untuk aku Anak aku dan suami aku Sarapan Jadi nanti siangnya kita masak nasi lagi ya Jadi hari ini 2 kali masak nasi gitu Nah sambil goreng-goreng Terus sambil masak juga Untuk kayak lauhnya sih Tadi masih ada tahu Apa ya balado gitu Kemarin itu kan masih ada sisa Bumbu cabainya sedikit ya Jadi ada tahu yaudah aku balado aja Nah ini untuk bala-balanya segini aja Suami aku tuh sukanya Balai-balai yang gak terlalu kering Katanya Kalau bisa sih garing di luar Tapi yang lembut di dalamnya gitu Bisa gak ya Tapi yaudahlah segitu aja Itu aja udah lumayan garing juga kok Ini dilanjut untuk menggoreng yang kedua kalinya Ini aku mau goreng sekalian buat emak juga Karena emak ya gak jualan juga Aku libur jualan karena emak juga lagi libur Hari ini tuh Emak lagi ada kegiatan masak Untuk di majelis taklim Terus ada kondangan juga Jadinya tuh yang Dari pagi kegiatannya udah sibuk gitu Makanya hari ini libur mam Nah habis ngegoreng-goreng segini nih Sebenernya langsung pada sarapan gitu Karena ini udah jam 8an juga Jam 8 kurang Setengah 8 lah Setengah 8 lewat dikit gitu Jadi aku mau langsung sarapan aja nih Anak-anak aku juga kayaknya udah pada lapar ya Kebetulan hari ini lagi pada libur gitu Jadinya ya Kita masaknya santai aja Nah ini udah mau pada makan Jadi setelah selesai makan Aku langsung mau masak lagi mam Jadi sebenernya ini masih pagi ya Aku biasanya tuh masak tuh di jam 10an Kalau gak jam 11an gitu Karena sampai jam 2 atau jam setengah 3an itu masih aman Coba berhubung hari ini Diajakin temen mau ditraktir Aku juga dadakannya diajakin ya Tadi pagi Jadinya tuh ya gak tau gitu Kalau misalnya tau mau ditraktir Kayaknya gak masak deh Eh tapi enggak ding Ini masakannya untuk pas suami sama anak-anak di rumah Jadi aku mau masak dulu Nah simpel sih hari ini masaknya Simpel tapi enak ya Makanan merakyat Ini mah makanan rumahan Aku masak teri nasi Terus sama tumis kacang Terus sama ada ayam ungkep gitu Kemarin aku beli ayam ungkep Itu untuk anak-anak Jadi ya tinggal goreng-goreng aja Ini niatnya sih Pengen dipedas-pedasin gitu Lagi pengen pedas aja Pokoknya beberapa hari ini Aku lagi datang bulan Dan makannya tuh Pengen yang pedas-pedas gitu Dan tadi untuk terinya Udah aku goreng-goreng Lebih dahulu Terus untuk perbawangan Cabainya aku masukin belakangan Karena Dimasukin belakangan juga mateng Nungguin terinya juga Sampai mateng gitu Sampai garing ya Nah ini memang enak banget nih Teri kayak gini aja Udah pake nasi Udah enak banget gitu ya Apalagi ditambahin sama si Si tumis kacanya Terus apalagi nanti ada lalapannya Aduh mantep banget ya mam Aduh ini mam Makanan udah favorit banget deh Di aduk-aduk aja gitu Pake tangan Makannya udah nikmatnya Masya Allah mam Pokoknya apapun Kalo lagi badannya sehat mam Makan apa aja sih Aku mah nikmat-nikmat aja mam Aku tuh orangnya Penikmat semua makanan gitu Nggak pilih-pilih sih Entah itu mau manis Tumis apa mau pedas asin Yang penting Aku lagi kondisi lapar ya Doyen-doyen aja sih Tapi kalo ini beneran enak sih mam Nah dilanjut mam Aku mau masak si tumis kacangnya Sama sekalian Masak si ayam ungkepnya Ayam ungkepnya Kemarin beli di ibu-ibu ya Ini murah banget Ayam ungkepnya Satu ekornya itu Eh satu potongnya Coba 6 ribuan Tapi gede banget mam Terus biar lebih saat set Di kompor sebelahnya juga Aku masak si tumis kacang Nah ini untuk tumis kacangnya Nggak aku cabain sama sekali Niatnya untuk aku sama Eh untuk anak-anak gitu Ini anak-anak kan udah ada ayam nih Terus nanti aku bikinin Tumis kacang juga Jadi untuk mereka sih Anteng-anteng aja ya Udah makannya ini aja Dua jenis Untuk anak-anak Nah ini kita Makannya sama teri aja Udah nikmat banget Nah ini untuk si Sayur kacangnya Sengaja banget Aku masukin air yang banyakan Terus nanti aku tungguin Sampai Si kacangnya itu Kering ya Airnya kering Baru nanti aku angkat gitu Nah ini untuk kacangnya Udah mateng Semuanya udah mateng Ini alhamdulillah Jadi aku mau pergi-perginya itu Tenang ya Kalau udah ninggalin Makanan kayak gini tuh Tenang rasanya Jadi Alhamdulillah Ini udah selesai Masaknya Jadi aku mau siap-siap dulu ya mam Selamat makan Udah pada makan belum nih Yuk kita makan bareng Ngambil nasinya di piring Kita makan-makan Sambil dengerin ceritanya Aku ya mam Terus dilanjut Singkat cerita aja Ini aku udah sampai Di Migacoan Ini teman aku Ini yang anaknya Sama sepantaran sama aku Kita tuh kalau hamil tuh Dari anak keduanya Si mama ini tuh Barengan ya Nah kakak alesah Itu kan anak pertama aku Nah kalau untuk mama ini Anak kedua gitu Mama Lela itu Nikahnya lebih duluan Daripada aku Jadinya tuh sepertinya tuh Mama Lela udah punya bujang gitu Tapi anak keduanya itu Barengan sama kakak alesah Nah untuk anak yang ketiganya pun Cuma beda beberapa bulan aja Gitu Karena emang kita janjian sih Hamilnya barengan gitu Biar nanti tuh kesananya Ada temen kayak Misalnya kaposi andu Bareng-bareng gitu Bisa ya mam Kayak gitu Ya emang dari dulu Kita tuh kayak gitu gitu Kalau udah punya niatan lagi Anaknya yaudah Kita tuh bareng-bareng gitu Karena dari anak yang ke pertama Juga ya kayak gitu Janjian gitu Gitu Nah ini aku sambil menikmati Mie gacoan ya mam Ini yang kedua kalinya Aku kesini Kemalian aku pake Apa sih levelnya itu Level yang kosong Yang gak ada pedesnya sama sekali Tapi kali ini aku pesen Yang level 1 Menurut aku level 1 juga Udah lumayan pedes sih Apalagi level 2 Atau level 4 gitu ya Kayaknya aku gak sanggup Gak sanggup makan Ya Allah ini ngeliat aku Nyomot-nyomotin begini Jadi Apa sih namanya Pengen makan mie deh Ini enak banget mam Mie nya pedes-pedes gitu Terus gurih Asin gitu ya Ada yang versi manisnya juga Ada yang gurih aja Terus ada yang pedes juga Pokoknya ini variannya lumayan sih Untuk minuman juga lumayan Harganya juga lumayan sih Satu porsi ini Banyak banget Ini cuma 11 ribuan gitu mam Dan ini aku lagi ditraktir Sama temen aku Ya kalau ditraktir ya Hayu-hayu aja gitu Aku mah seneng-seneng aja gitu Nanti gantian Mudah-mudahan ada rejeki Aku yang bisa Traktir gitu ya mam Kalau mam-mamah kayak gini aja Jalan kayak gini aja Udah seneng ya Aku mah kalau ada temen Ngajakin main gitu Kayaknya tuh hiburan aja Buat aku Walaupun akunya lagi sibuk Ya aku sempet-sempetin aja sih Kalau ada yang ngajakin main Tapi kalau si ibaratnya Gak ada yang ngajakin main Yaudah aku mah di rumah Aja di dalam rumah Ya beres-beres Dari pagi sampai sore Itu ya gak kerasa aja Tau-taunya udah sore lagi Nanti besok pagi lagi Tapi kalau ada yang ngajakin main Kayak gini Ya hayu aja capcus Aku mah gitu Nah sebenarnya hari ini Banyak hendangan juga sih Bingung gitu Jadi yaudahlah Ini kita nikmatin dulu Makan mie-nya Bareng-bareng Terus ini Dede Alva juga ikut Dia rempong ya Biasa ini aku lagi berdua doang Kemarin sih aku sama Mama Agatha Sama Mama Siti Aisa Sama anak-anaknya juga Jadi rame Tapi ini kita cuma berempat aja Karena aku cuma satu motor nih Biasalah ya Kalau aku sama Mama Muda yang satu ini Kalau udah main itu seneng gitu Kayak foto-foto Ngobrol gitu Apa aja bisa kita curhatin Pokoknya seneng aja sih Dan sampai disini dulu ya Mam Videonya semoga Mam suka Semoga video aku bisa Menghibur Mam semua di rumah Nemenin waktu santainya Mam semua di rumah Dan semoga teman-teman Gak pernah bosan sama video-videonya aku Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Mam dan teman-teman semua